Intro Aksi demo sekelompok pemuda di kantor Bupati Asahan nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Dalam aksinya, para pendemo meminta agar Bupati Asahan segera memberhentikan dan memberikan sanksi kepada dua orang oknum ASN yang ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan ditemukan pingsan di dalam sebuah mobil pada Juni 2020 lalu. Para pendemo juga kesal lantaran Bupati yang mereka cari tidak berhasil mereka temui. Dalam aksinya, puluhan pemuda pekat IB ini menuntut kepada Bupati agar memberikan tindakan disiplin berat. Hingga kini, kedua oknum ASN yang bertugas di jinas pendidikan asahan tersebut statusnya masih aktif. Selain itu, perbuatan amoral yang dilakukan kedua pasangan ASN tersebut dinilai telah mencoreng visi misi Kabupaten Asahan yang religius, sehat, cerdas, dan mandiri. Kami dari GMPKB Kabupaten Asahan hari ini yang berjalan mempertanyakan kepada Pem Kabupaten Asahan bagaimana menyikapi persoalan dua oknum ASN yang ketahuan mesum pada tanggal 4 Juli 2020 lalu. Karena kami pertanyakan pada hari ini kenapa mereka masih difungsikan, kenapa tidak dipecat selaku sebagai ASN, karena kami nilai mereka telah melanggar undang-undang dan merusak marwah religius, sehat, cerdas, dan mandiri. Rencananya puluhan para pengunjuk rasa akan menginap di kantor Bupati Asahan hingga permintaan mereka terpenuhi. Hasilnya tadi sudah kita sampaikan rekomendasinya ke Bupati untuk dijatuhi hukuman di sindikat berat. Sindikat berat itu seperti apa Pak? Kalau sindikat berat itu berdasarkan PP 53 2010, yang pertama penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Pertama pembebasan dari jabatan, kedua penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, kemudian yang ketiga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, baru yang keempat pemberhentian tidak dengan hormat. Itu jenjang dari hukuman disiplin dikat beratnya. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Triberata TV. Salam Triberata. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.